Upacara ini meneguhkan komitmen kita agar kita lebih mendalami, lebih mengkayati, dan mengawalkan nilai-nilai suhur Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Bung Karno merumuskan lima prinsip dasar negara Indonesia. Perumusan itu ia paparkan pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Peristiwa itu lalu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sejak 1972, LDII menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Untuk membuikan Pancasila, DPP LDII menginstrusikan Pondok Pesantaran dan Lembaga Pendidikan Formal yang bernaung di bawah LDII untuk menggelar upacara bendera. Berikut pernyataan Ketua Umum DPP LDII terkait peringatan hari lahir Pancasila. Kita memaknai hari lahir Pancasila ini adalah sebagai sebuah momen untuk kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan anugerah yang besar berupa Pancasila yang mampu menyatukan ribuan suku, bahasa, dan agama di Indonesia ini. Sehingga seluruh perbedaan kebenekaan di Indonesia ini sebagai keberagaman dalam persatuan dan kebersamaan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kita harus secara konsisten mempertahankan Pancasila ini di bumi Indonesia. Benda merahkuti yang berkibat dengan jadanya menjadi simbol nilai-nilai Pancasila. Marilah kita jadikan bendera ini sebagai peningat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab. Kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait dalam rangka menanamkan itu. Yang pertama adalah kita bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan Polri, bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam rangka melakukan pelatihan-pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Dan kemudian materi-materi kebangsaan itu kita tanamkan, kita masukkan dalam kurikulum lembaga pendidikan yang ada di LDI. Pancasila ini harapan kita akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sikap gotong-royong, sikap toleransi, sikap tolong-menolong, itu menjadi bagian yang selalu kita ajarkan kepada warga LDI. Indonesia mencanggup seluruh pulau dan suku bangsa perlu meniang kemajumukan tersebut sebagai satu kesatuan. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus terus kita jadikan. Kita harus mencintai bangsa Indonesia. Kita juga selalu mengenang pendiri bangsa yang telah berkorban, baik itu harta dan nyawa. Harapan saya dengan adanya upacara, itu momen yang kita ambil untuk selalu mengevaluasi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selalu mengingatkan kepada generasi penerus yang mungkin tidak pernah tahu tentang bagaimana proses adanya Pancasila dan nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini. Maka selalu kita ingatkan di dalam momen upacara ini dan kemudian disosialisasikan tentang implementasi-implementasi Pancasila di Indonesia ini. Karena menurut kami bahwa apa yang ada dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan harapan kita seluruh perilaku warga LDI itu merupakan implementasi dari penerapan di bumi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!